Halo teman-teman, Aner resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya Aner 80 series di China. Ada 3 model yang dihadirkan yaitu Aner 80, Aner 80 Pro, dan Aner 80 SE. Ketiga ponsel ini merupakan suksesor dari Aner 70 series yang dirilis di China pada Mei lalu. Dari 3 model yang dirilis, Aner 80 dan Aner 80 Pro diposisikan sebagai 2 model teratas dengan spesifikasi mumpuni. Salah satu fitur unggulan yang dibawa adalah kamera utama 160MP. Istimewanya, kamera tersebut memiliki mode Artificial Intelligence Vlog, yang mana didesain khusus untuk menghadirkan kontrol yang lebih canggih bagi kreator video. Sehingga ponsel ini cocok digunakan oleh vlogger. Dari segi desain, Aner 80 versi Pro dan reguler membawa sejumlah perbedaan. Misalnya, layar Aner 80 Pro dibekali poni berbentuk kapsul mirip Dynamic Island milik iPhone 14. Sementara Aner 80 dibekali pancul. Di bagian penutup bodi belakang, keduanya dibekali modul kamera belakang yang sama-sama membentuk angka 8. Namun, modul milik Aner 80 Pro lebih memiliki siluet oval. Sementara Aner 80 lebih membulat. Aner 80 Pro dibekali dengan spesifikasi yang paling tinggi dibandingkan dua saudaranya. Untuk aspek layar, Aner 80 Pro mengusung panel AMOLED berukuran 6,78 inci, dengan resolusi 2700 x 1224 pixel dan refresh rate 120Hz. Layar ponsel ini dilengkapi dua kamera depan yang beresolusi 50MP dan 2MP depth sensor. Di bagian bodi belakang ada kamera utama 160MP yang ditemani kamera ultrawide 50MP dan kamera depth sensor 2MP. Di sektor dapur pacu, Aner 80 Pro ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang dibadukan dengan RAM 8 atau 12GB serta storage 256 atau 512GB. Berbeda dengan versi Pro, Aner 80 dibekali layar yang sedikit lebih kecil, kamera dengan resolusi lebih rendah dan chipset yang tak sekencang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk spesifikasi layarnya, Aner 80 mengusung panel AMOLED berukuran 6,67 inci, dengan resolusi 2400 x 1080 pixel serta refresh rate 120Hz. Layar tersebut memiliki kamera selfie 32MP. Di bagian bodi belakang ada kamera utama 160MP yang ditemani kamera ultrawide 8MP dan kamera depth sensor 2MP. Untuk dapur pacu, ponsel ini mengadalkan chipset baru Qualcomm Snapdragon 782G, yang dipadukan dengan RAM 8 atau 12GB serta penyimpanan internal 256 atau 512GB. Soal daya, Aner 80 dan 80 Pro kompak dibekali baterai berkapasitas 4800 mAh dengan dukungan pengisi yang cepat 66W. Dengan fitur ini, ponsel diklaim bisa mengisi daya dari 3-50% dalam waktu 15 menit. Kedua, ponsel ini juga sudah menjalankan sistem operasi Android 12 yang dibalut antar muka Magic OS 7.0. Keduanya juga sudah mendukung konektivitas 5G. Di China, Aner 80 dan 80 Pro ditawarkan dalam pilihan warna jade green, bright black, blue wave, dan pink morning glow. Berikut ini rincian harga dari Aner 80 dan Aner 80 Pro. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi soal ketersediaan Aner 80 dan Aner 80 Pro di pasar global termasuk Indonesia. Ya, semoga saja Aner bisa comeback seperti ZTE. Nah, itulah tadi info mengenai harga dan spesifikasi Aner 80 dan Aner 80 Pro. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya Admin Grekopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!